Siapa saja laki-laki cantik itu? Berikut 7 laki-laki tercantik di dunia versi on the spot. Laki-laki tercantik yang pertama adalah seorang model keturunan Serbia dan Kroasia bernama Andrei Vejic. Model cantik asal Broad Meadows Australia ini dulunya adalah mantan pelayan restoran Siap Saji. Ia memulai karya di dunia model saat di Belanda. Ia kemudian dijerah ke Australia saat terjadi perang di negara asalnya, Serbia. Dan iklan yang paling mengemparkan adalah saat Andrei menjadi model produk pakaian dalam perempuan. Hal ini tentu menjadi sangat ricu karena sebelumnya belum pernah ada model laki-laki yang menjadi model produk pakaian dalam perempuan. Iklan ini kemudian menjadi topik terhangat di situs di jaringan sosial Twitter di Belanda. Model kelahiran 28 Agustus 1991 ini memang memiliki wajah super cantik selayaknya seorang perempuan. Laki-laki imut yang baru beranjak 18 tahun ini bernama Yi Mingdao. Ia berhasil menarik perhatian pengguna media sosial Weibo, Twitter versi China setelah dirinya mengunggah beberapa fotonya. Fitur wajahnya yang feminin dan senyumnya yang menawan, sukses menipu para pengguna internet di negaranya. Lucunya, salah satu forum internet di Korea Selatan memasukkannya ke dalam daftar gadis Cina dengan wajah terindah. Wajah super imut ini rupanya didapat Yi Ming dari kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tua Yi Ming memang memiliki paras yang cantik dan tampan. Penampilan Yi Ming yang cantik ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap orientasi seksualnya. Dia bukanlah seorang pecinta bersama jenis. Diketahui Yi Ming sudah menjalin hubungan asmaran dengan seorang gadis imut. Laki-laki ini bernama Xiao Chan. Xiao Chan terlihat sangat cantik meskipun tanpa dibantu oleh make-up. Wajah aslinya pun juga sangat cantik. Itulah mengapa banyak laki-laki yang jatuh hati padanya, bahkan hingga menghujaninya dengan lamaran pernikahan. Xiao sendiri mulai populer setelah foto-fotonya tersebar di halaman jejaring sosial Weibo. Laki-laki berusia 21 tahun berparah cantik ini, kini berprofesi sebagai model di berbagai ajang pencarian batang ataupun pameran produk. Saat tidak bekerja, Xiao tampil layaknya lelaki muda pada umumnya, dengan tak ransel dan headphone besar bergelar suhu di leher. Yang bergelar laki-laki tercantik di dunia selanjutnya. Laki-laki ini dikaruniai sungguh feminin dan membuatnya sukses di dunia model. Motografer dan berbagai brand kenamaan ingin menggunakan jasanya. Model dengan konsep androgyny atau sebuah konsep di mana bisa berperan sebagai sosok feminis atau maskulin tanpa mengubah gender memang sering digunakan dalam dunia modeling. Tidak sedikit model perempuan yang ternyata laki-laki, maupun model laki-laki yang ternyata perempuan. Mereka bisa berperan terbalik dari gender mereka dengan proporsi tubuh dan wajah yang menunjak, tanpa harus mengubah apapun dalam tubuh maupun psikis mereka. Stas Pedianin sering dibandingkan dengan model laki-laki cantik lainnya, Andre Pajin. Yo-Yo adalah seorang gadis cantik yang sangat mirip dengan karakter yang ada pada anime-anime Jepang. Ya, Yo-Yo memang memiliki paras cantik. Yo-Yo yang mahir bermain gitar dan berbahasa Jepang ini menjadi serotan setelah sebuah video yang menampilkan dirinya bernyanyi dalam bahasa Jepang tersebar di internet. Ia muncul dengan rambut pirang ikal yang dikuncir. Pernyata tak ada orang yang menyangka jika gadis cantik bernama Yo-Yo ini adalah seorang laki-laki. Ya, Yo-Yo adalah laki-laki asal Swedia selahiran 12 Juli 1995. Ia kini baru menginjak usia 16 tahun. Yo-Yo tergabung dalam sebuah grup band Swedia, Sere Medi. Band ini mengusung genre musik rock dan masuk dalam kategori visual K-band, yaitu band yang menggunakan dandana dan terlihat mirip perempuan. Yo-Yo bukan? Setelah Hi-Cho Super Junior. Laki-laki ini memang dikenal memiliki wajah cantik, apalagi jika ia sedang didandani ala perempuan. Saking cantiknya, ia mendapat julukan Cinderella. Kabarnya Hi-Cho pernah masuk ke kamar mandi perempuan, dan tidak ada yang menyadari bahwa ia sebenarnya laki-laki. Memiliki wajah yang terbilang cantik sebagai seorang laki-laki ternyata memang menjadi sebuah kelebihan bagi laki-laki yang kini kembali aktif di dunia hiburan setelah menyelentaikan wajib militernya. Meski memiliki wajah seperti perempuan, laki-laki berusia 30 tahun ini sangat membanggakan wajahnya. Ia juga sangat percaya diri atas kecantikannya ini, dan ternyata berdandan ala perempuan. Ia bahkan pernah berdandan ala Lady Gaga. Meski begitu, ia berpendapat masih ada idola laki-laki Korea lainnya yang memiliki wajah lebih cantik darinya. Aktor dalam film Jekyll is Coming ini memang selalu masuk daftar laki-laki cantik di Korea. Bagaimana tidak, wajah imut dan kulitnya yang super halus dan putih layaknya perempuan ini, membuatnya kerap kali disebut sebagai anggota JYJ paling cantik. Ditambah lagi, pose-pose kalem yang ia lakukan saat pemotretan semakin membuatnya terlihat seperti perempuan cantik kesungguhan. Laki-laki kelahiran 26 Januari 1986 ini juga mendapat kejulukan Prince Charming. Salah satu bukti kecantikannya adalah ketika ia menjadi model untuk sebuah produk, Jae Jong harus berubah menjadi perempuan dan hasilnya sungguh mencengankan. Ia mengenakan dress dan rambut panjang. Alhasil, ia terlihat seperti boneka yang sangat cantik. Ia bahkan terlihat lebih menawan dibanding perempuan sungguhan.